Halo guys, selamat datang lagi di Markas Kuyuyo Dan hari ini, gue akan sedikit menjelaskan Keseluruhan cerita dari Resident Evil 8 Berdasarkan pengalaman gue setelah menamatkan Resident Evil 8 Village Jadi guys, kita langsung mulai aja dari yang pertama Oke guys, dari yang gue dapatkan Bahwa Ethan dan Mia itu hidup di sebuah rumah guys Yang diberi oleh Chris dan timnya Gue kurang begitu tahu untuk tim Chris itu apa Mungkin kalian bisa bantu gue ya Kalau ada beberapa hal yang gue kelompatan ya guys Jadi setelah kejadian di Resident Evil 7 di Luosiana Ethan dan Mia itu hidup berdua di sebuah rumah Yang diberi oleh Chris Dan mereka memiliki anak Ya, bernama Rose Kemudian selang cerita Tiba-tiba Mia yang akan makan malam bersama dengan Ethan Tiba-tiba ditembak oleh Chris Langsung diberondong sama Chris dan timnya Dan kemudian Rose dan Ethan dibawa oleh Chris Menuju sebuah tempat Nah, disitu Mia kelihatan sudah meninggoy Jadi sudah diberondong sama Chris Sama tambah ditembak oleh Chris kepalanya Jadi si Mia sudah meninggal Kelihatan sudah meninggal Tapi ada yang aneh guys Mia ketika diberondong sama si Chris Dia kayak diberondong beberapa kali guys Jadi, biasanya kalau manusia diberondong Yang jedes langsung sama A3 Tapi ini tidak diberondong beberapa kali Masih sedikit bangun ya guys Terus kemudian ditembak kepalanya Dadadar Baru mati guys Nah, itu menjadi plot twist untuk cerita awal Kemudian Kita skip Di tengah jalan Ethan, Rose dan Satu pasukan yang terlihat Mengalami kecelakaan guys Nah, disitu Dimulailah ceritanya guys Si Rose tampak sudah tidak ada lagi disana Hanya tinggal Ethan dan satu mayar pasukan Nah, Ethan sudah bangun Dari tempat dia Semapot guys Di deketnya mobil Kemudian Ethan menuju ke sebuah tempat Dan ternyata dia sampai di sebuah desa guys Ethan masuk ke desa itu Dan dia melihat kejadian-kejadian aneh Di desa itu guys Jadi desanya itu sepi Hampir semua penduduknya hilang Sampai suatu saat Ethan masuk ke dalam sebuah rumah Dan bertemu dengan salah satu penduduknya guys Penduduk Kelihatan seperti orang tua Ya, laki-laki Bapak-bapak Dia memegang sebuah senapan panjang Dan dia terlihat sangat ketakutan guys Kemudian dia bertanya kepada Ethan Ethan Eh, bukan Ethan sih Hei, kamu membawa senjata nggak? Kemudian Ethan dikasih pistol Karena Ethan tidak membawa senjata Tidak lama kemudian langsung muncul Monster yang sangat menakutkan Dan menerekam Bapak-bapak itu guys Langsung mati guys Dan Ethan jatuh Kemudian Ethan Jatuh ke bawah guys Ke bawah rumah itu Dan zombie itu Atau Sebutannya kalau di Resident Evil 8 Liken itu Menyokot Memberakot si Ethan Tangan kirinya Hilang guys Jadi Jentik sama jari manisnya itu hilang Sampai segini guys ya Hilang semua Jadi segini itu hilang Dan Ethan kesakitan Tapi dia harus melawan Zombie Liken itu Kemudian Ethan bisa Mengalahkannya Dan Karena Kesakitan Dan ketakutan Ethan lari Tapi dia masih dikejar-kejar Sampai ke sebuah rumah Kayak Gubuk gitu ya Kayak Kalau gue lihat sih Kayak Kandang gitu sih guys Dan disana dia diserang oleh zombie Ethan masih bisa berdahan hidup Kemudian Ethan lari Keluar dari rumah Dan dia Masih dikepung oleh banyak zombie Sampai akhirnya dia Bener-bener kepanah kakinya Jadi zombie-nya ada yang bisa memanah Dan dia hampir dibunuh Bahkan ada yang Gude banget ya Membawa hammer Membawa palu besar banget Hampir memukul si Ethan Tetapi tiba-tiba Lonceng pun berbunyi Dan Ethan Selamat Jadi zombie-zombie itu tidak Membunuh si Ethan Dia tapi lari ke arah Lonceng itu Kemudian ada nenek-nenek tua Yang menceritakan kepada Ethan Bahwa Ya Hal yang menakutkan Dan Ethan-nya Kebingungan guys Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini Sampai Hal-hal yang menakutkan itu terjadi Kemudian Ethan terus berjalan Sampai dia menemukan sebuah kestel Dan dia masuk ke kestel itu Baru aja masuk Tiba-tiba dia disambut Oleh seorang pria Yang bernama Heisenbrock Kemudian Ethan ditangkap Karena itu memiliki kekuatan supranatural Ethan ditangkap dan dia Diseret Si Ethan itu diseret Ke markasnya Heisenbrock Ke markas bosnya Kemudian Ethan terbangun Dan dia melihat Dia dikelilingi oleh makhluk-makhluk Yang sangat aneh Dan menakutkan Ya Dan makhluk itu memiliki pimpinan Bernama Mother Miranda Nama makhluk-makhluk itu Bos-bos itu atau lord itu Bernama Acina Dimitrescu Salvatore Moreau Karl Heisenbrock Dan Dona Benefiento Nah kalau yang menyeret si Ethan tadi Namanya Karl Heisenbrock Kemudian Si Ethan Hampir dibunuh oleh Heisenbrock Si Ethan dikasih kesempatan 10 detik untuk lari Dan akhirnya Si Ethan lari Dikejar-kejar oleh Laiken Dan dia masih bertahan hidup Si Ethannya Kemudian Ethan melarikan diri dari situ Dia bertemu dengan Seorang yang gendut besar Bernama Duke Dimana ini tuh Sebagai mersen Dan dia tuh menyediakan Barang-barang yang dibutuhkan oleh Ethan Ethan terus berjalan Sampai menemukan sebuah castle lagi Dan dia masuk ke dalam castle itu Dan ternyata Itu adalah castle Lady Dimitrescu Salah satu lord yang sangat menakutkan Ya wanita bertubuh sangat besar sekali Dan dia bisa meregenerasi hidupnya dengan sangat cepat Ya dia bisa mengeluarkan kayak Wolverine tuh Taring yang sangat panjang sekali Dan sangat menakutkan Dan ternyata di dalam castle itu Si Lady Dimitrescu tuh memiliki tiga anak perempuan Dan juga Tidak kalah Menyeramkan juga ya guys Itu sejenis seperti vampir Atau dia mahluk serangga gitu guys Ya itu namanya adalah Bella Cassandra dan Daniela Dan Ethan tertangkap oleh anaknya Salah satu anaknya Dan diseret Ke arah atau ke tempatnya Lady Dimitrescu Ethan disiksa Dan dia digantung Sama Lady Dimitrescu Tapi Ethan Masih bisa bertahan hidup Ethan ditinggal oleh Ketika Keempat perempuan itu Dan Ethan masih bisa bertahan hidup Ethan terus mengelilingi Menelusuri castle itu Dan dia Menemukan beberapa hal yang aneh Di dalam castle itu ternyata juga ada zombie Atau pasukannya Lady Dimitrescu Kemudian Di dalam castle itu Dia berhadapan dengan Beberapa zombie dan Berhadapan dengan Ketiga perempuan itu Ethan berhasil mengalahkan Pertama ada Yang pertama itu ditembak Tidak bisa guys Tidak Maksudnya ditembak Tidak bisa mati Dan ternyata kalahnya sama Angin Gue gak tau sih itu kalahnya sama angin Atau sama hawa dingin ya guys Ketika si Ethan menembak Sebuah jendela Dan jendela itu pecah Angin masuk Dan tiba-tiba Siluman serangga Atau salah satu anak itu Langsung melemah Dan bisa ditembak Sampai mati Kemudian Si Ethan terus Menelusuri castle itu Dan Berhasil Untuk membunuh Ketiga Anak Atau ketiga siluman serangga tersebut Lady Dimitrescu Sangat marah sekali Mengetahui bahwa Ketiga anaknya Sudah meninggoy Dan Dia membunuh si Ethan Sampai Ke sebuah tempat Ethan menemukan pisau Nah Disana Ethan tertangkap oleh Lady Dimitrescu Dan ingin Membunuh Ethan Tiba-tiba Ethan Menusuk Lady Dimitrescu Dan Lady Dimitrescu Kesakitan Kemudian dia Sangking marahnya Berubah Menjadi monster Yang sangat menakutkan Dan ingin Membunuh si Ethan Tetap mereka bertarung Si Ethan bertarung Dengan Lady Dimitrescu Dan si Ethan berhasil Mengalahkan Lady Dimitrescu Kemudian Si Ethan Mendapatkan Flush Jadi kayak Tabung gitu Bernama Dirty Flex Tonon katanya Flash itu adalah Salah satu Tubuh Dari Rus Anaknya si Ethan Ethan kaget Ketika dijelaskan oleh Duke Bahwa Flush itu Adalah Salah satu Tubuh Dari Rus Jadi totalnya ada Empat Flush guys Dan setiap Lord Atau Boss Atau anak buahnya Mother Miranda Itu memiliki Flush Dan Ethan harus Mengumpulkan Flush tersebut Untuk Mendapatkan Lagi Rose Jadi Ethan itu harus Memburu Jadi ini Ethan yang Memburu guys Ethan harus memburu Ketiga Sisanya Lord itu Mother itu Ethan berkeliling Ke Desa lagi Dan dia Menemukan Sebuah kunci Yang Bagang kuncinya itu Ada sayap gagaknya Kemudian Duke menjelaskan lagi Bahwa Kunci itu bisa Digunakan Untuk membuka Gerbang Dimana Lord itu Berada Kemudian Ethan Mencoba untuk Ketempatnya Dona Benefiento Dan dia Ingin mengalahkan Dona Benefiento itu Kemudian Sampai di tempatnya Dona Benefiento Atau boneka kecil Yang sangat menakutkan itu Si Ethan Disambut Dengan boneka-boneka Yang sangat Menyeramkan Ternyata Lord ini Bisa mengendalikan Boneka guys Dan boneka itu Bisa hidup Dan dia memiliki Mampuan untuk Menciptakan halusinasi Jadi Ethan Ketika masuk ke Wilayah itu Dia berhalusinasi Mengenai Perjalanannya Dengan Mia Tentang Anaknya mereka Dan sangat menakutkan Sekali Akhirnya Si Ethan Bertarung dengan Bruno Benefiento Dan bisa Mengalahkan Bruno Benefiento Dan mendapatkan Flash Yaitu Bernama Light Flash Atau Kakinya Rose Kemudian Ethan kembali ke Tempatnya Duke Dan Menuju ke tempatnya Lord yang selanjutnya Yaitu Bernama Salvatore Moreau Dan disana Ethan Berhasil mendapatkan Arm Flash Atau Flash Selanjutnya Dengan sangat mudah Dan Diketahui oleh Salvatore Moreau Kemudian Salvatore Moreau Sangat marah Dan menutup Jalan keluar Supaya Ethan tidak bisa keluar Dan ternyata Salvatore Moreau Itu adalah Monster Ikan Yang sangat Menakutkan Dan sangat Gana sekali Dan Ethan Harus bertarung Dengan Dia Akhirnya Ethan berhasil Untuk menguras Air Jadi airnya Itu habis Dan ikan Itu tidak Sekuat Ketika dia Berada di air Kemudian mereka Bertarung Si Ethan Berhasil Mengalahkan Ikan Ganas Itu Atau Moreau Itu Ethan Mendapatkan Ketiga Flash Yaitu Tubuh Dan tinggal Satu Flash Lagi Ethan Bisa Mendapatkan Keempatnya Kemudian Tiba-tiba Si Heisenberg Mengubungi Si Ethan Kalau kamu Mau mendapatkan Flash Yaitu Akhir Mari Datanglah Ke markasku Jadi Ethan Ditantang oleh Si Heisenberg Ethan Menyanggupi Dan dia Datang ke Tempatnya Heisenberg Nah Ketika Ethan Kembali ke Desa Dan dia Menuju ke Tempatnya Yang sudah Ditentukan oleh Heisenberg Ternyata Itulah Markasnya Lycan Jadi si Ethan Disambut dengan Lycan yang Sangat Banyak Sekali Dan Sangat Menakutkan Sekali Dan Ethan terus Bertarung Dengan Lycan-Lycan yang Sangat Banyak Dan dia Mesti Bertah hidup Dan akhirnya Dia bertemu Dengan Makhluk Lycan yang Sangat Besar Sekali Yang memiliki Palu yang Sangat Besar Pernama Pernama Urias Stranger Dan Di Video-video Gue Yang Sudah Gue Buat Gue Kira Itu Hisenberg Guys Ternyata Itu Bukan Yaitu Makhluk Yang Pernama Urias Stranger Setelah Gue Cari info Dan Si Ethan Sangat Kesusahan Sekali Melawan Si Urias Akhirnya Dia Berhasil Untuk Mengalahkan Si Urias Dan Mendapatkan Flush Yang Terakhir Yaitu Torso Flush Jadi Sekarang Ethan Untuk Membuka Sebuah Jalan Ethan Kembali Ke Tempatnya Duk Dan Memasang Keempat Flush Itu Ke Piala Yang Sangat Besar Jadi Ada Piala Di Tengah Yang Sangat Besar Dan Bisa Dimasuki Flush Ethan Berhasil Memasukkan Keempat Flush Itu Dan Dia Bisa Mengambil Piala Besar Itu Dan Memindahkan Ke Tempat Yang Lain Ketika Dipindahkan Ke Tempat Yang Lain Ada Jembatan Yang Sebelumnya Tidak Ada Kemudian Muncul Dan Ethan Melewati Jembatan Itu Ternyata Itu Menuju Ke Tempatnya Heisenberg Jadi Si Ethan Datang Ke Tempat Atau Wilayahnya Heisenberg Nah Disana Ethan Disambut Oleh Heisenberg Dan Ternyata Heisenberg Mengajak Si Ethan Untuk Mengalahkan Mother Miranda Jadi Ternyata Selama Ini Heisenberg Ingin Membunuh Mother Miranda Dengan Menggunakan Kekuatan Rose Entah Kenapa Si Heisenberg Benar-benar Ingin Membunuh Si Mother Miranda Jadi Kalau Gue Menangkap Katanya Si Mother Miranda Sudah Tidak Seperti Manusia Lagi Cara Bikinya Jadi Si Heisenberg Ingin Memusnahkan Mother Miranda Tetapi Si Ethan Menolak Ajakan Si Heisenberg Dan Akhirnya Mereka Berseteru Ethan Dijorokkan Ke Bawah Ke Pabriknya Heisenberg Pabrik Karena Heisenberg Itu Wilayahnya Terbuat Dari Besi-besi Jadi Heisenberg Memiliki Kekuatan Telekinesis Dan Dia Bisa Mengendalikan Besi-besi Seperti Magneto Kekuatannya Ethan Berusaha Untuk Pertahan Di Sana Melawan Monster-monster Mesin Jadi Zombie Yang Dilengkapi Dengan Senjata Mesin-mesin Sangat Menakutkan Sekali Akhirnya Ethan Bisa Berdahan Hidup Dan Bertemu Dengan Heisenberg Lagi Yang Seperti Berubah Menjadi Monster-mesin Yang Sangat Besar Dan Mendorong Si Ethan Sampai Ethan Jatuh Dan Akhirnya Ethan Bertemu Dengan Chris Di Disana Ethan Bersetul Dengan Chris Dan Akhirnya Chris Menceritakan Segalanya Kepada Ethan Jadi Chris Itu Memiliki Alasan Tersendiri Kenapa Dia Menembak Mia Dan Ternyata Mia Yang Ditembak Di Cerita Awal Itu Bukanlah Mia Yang Sebenarnya Tetapi Adalah Mother Miranda Yang Berubah Wujud Sebagai Mia Jadi Chris Itu Sudah Mengamati Gerak Geriknya Dan Ternyata Dia Mengetahui Bahwa Itu Bukanlah Mia Tetapi Mother Miranda Maka Chris Membrondong Mia Dan Ternyata Seperti Itu Dan Setelah Mengetahui Itu Chris Chris Tidak Ingin Memberitahu Si Ethan Karena Dia Tidak Ingin Ethan Terlibat Dalam Masalah Ini Dia Menganggap Ethan Itu Sebagai Rakyat Biasa Yang Seharusnya Tidak Terlibat Dalam Masalah Ini Tapi Ya Bagaimana Lagi Sudah Terlanjut Dan Si Ethan Harus Mau Tidak Terlibat Karena Anaknya Sudah Diculik Maka Maka Chris Chris Dan Ethan Bekerjasama Untuk Mengalahkan Si Mater Miranda Jadi Alasannya Si Mater Miranda Berubah Menjadi Mia Karena Ingin Menculik Sirus Konon Katanya Sirus Memiliki Keuatan Yang Sama Dengan Evelyn Yang Ada Di Evil 7 Jadi Memiliki Keuatan Yang Sama Bisa Menciptakan Sumber Kekuatan Seperti Malt Islahnya Malt Virus Jadi Kemudian Si Ethan Dan Chris Bekerjasama Chris Menciptakan Sebuah Tank Kecil Yang Digunakan Untuk Mengalahkan Heisenberg Si Ethan Disuruh Menggunakan Si Tank Itu Kemudian Ethan Bertandung Dengan Heisenberg Yang Menjadi Monster Mesin Yang Sangat Besar Ethan Bertandung Sangat Songit Sekali Sampai Dia Berhasil Mengalahkan Heisenberg Setelah Berhasil Mengalahkan Heisenberg Ethan Ditelepon Oleh Chris Untuk Lari Dari Tempat Itu Tetapi Si Ethan Disambut Dengan Mother Miranda Ethan Disambut Dan Beser Teru Dengan Mother Miranda Akhirnya Ethan Ditusuk Tubuhnya Dan Jantungnya Diambil Dan Ethan Mati Jadi Tiba-tiba Si Mother Miranda Itu Mendatangi Ethan Dan Menusuk Jantungnya Diambil Sampai Ethan Mati Dan Setelah Mengetahui Itu Chris Sangat Kaget Sekali Mengetahui Si Ethan Mati Dan Berusaha Untuk Melakukan Penyerangan Ke desa Itu Untuk Menghancurkan Mother Miranda Jadi Setelah Ethan Meninggal Chris Berusaha Untuk Menyerang Desa Itu Untuk Menghancurkan Sumber Kekuatan Mother Miranda Yang Bernama Mega Masai Jadi Chris Menyerang Bersama Pasukan Pasukannya Dan Berhasil Menanamakan Bom Ke Mega Masai Itu Tetapi Tidak Sampai Disitu Chris Masih Melanjutkan Perjalanannya Untuk Menemukan Dan Membunuh Mother Miranda Dia Terus Melakukan Perjalanan Sampai Ke Sebuah Laboratorium Mother Miranda Dan Disana Dia Menemukan Beberapa Dokumen Atau Hasil Eksperimen Dari Mother Miranda Dan Yang Sangat Mengagetkan Sekali Chris Bertemu Dengan Mia Yang Asli Guys Jadi Mia Ternyata Sudah Dikurung oleh Mother Miranda Di Tempat Itu Dan Masih Kita Kembali Kepada Ethan Lagi Yang Berhalusinasi Dia Berada Di Sebuah Tempat Yang Sangat Sepi Sangat Sunyi Dan Sangat Dingin Sekali Dan Kemudian Disitu Ethan Bertemu Dengan Evelyn Dan Ethan Dijelaskan Oleh Evelyn Bahwa Ethan Sudah Meninggal Tiga Tahun Yang Lalu Tiga Tahun Yang Lalu Ketika Berada Di Becker House Ketika Ethan Sampai Di Luosiana Dia Mencari Si Mia Di Sebuah Rumah Atau Rumahnya Becker House Itu Dan Di Sana Sebenarnya Ethan Sudah Mati Dibunuh Oleh Bapak Bapak Becker House Itu Kemudian Ethan Terinfeksi Dengan Mold Atau Virus Itu Dan Dia Bisa Langkit Atau Hidup Lagi Ternyata Ethan Sudah Berupa Mold Dia Bukan Ethan Sebenarnya Tapi Dia Masih Sadar Jadi Memang Agak Mendingan Sekali Maka Dari Itu Kan Si Ethan Yang Tangannya Dipotong Oleh Lady Dimes Bisa Disambung Lagi Dengan First Aid Kit Dia Disuk Tusuk Dicokotin Oleh Zombie Dia Masih Bisa Bertahan Karena Dia Bukan Manusia Seutuhnya Kemudian Ethan Masih Belum Mati Tubuhnya Dibawa Oleh Duke Si Gendut Itu Menuju Ke Tempatnya Mother Miranda Ethan Sempat Bertanya Kepada Duk Duk Kamu Siapa Si Dan Tidak Ingin Menjelaskan Kepada Ethan Kemudian Ethan Sampai Di Dekatnya Tempatnya Mother Miranda Dan Berusaha Untuk Mengakhiri Semua Ini Dengan Mengalahkan Mother Miranda Ethan Berjalan Menuju ke Tempat Itu Bertemu Dengan Mother Miranda Yang Setang Menggendong Si Rose Dan Mother Miranda Diba-diba Masa aneh Bahwa Kekuatannya Itu Semakin Redup Kemudian Tiba-tiba Chris Menembak Si Mother Miranda Dan Ethan Berhasil Merebut Si Rose Dari Tangan Mother Miranda Tiba-tiba Mother Miranda Merebut Kembali Si Rose Dan Dia Berubah Wujud Menjadi Sangat Mengerikan Ethan Dan Mother Miranda Bertarung Sangat Senit Sekali Akhirnya Si Ethan Berhasil Untuk Mengakhiri Semua Ini Dengan Membunuh Mother Miranda Tetapi Hal yang Menyedikan Terjadi Guys Si Ethan Ternyata Juga Terkena Efek Daripada Kematian Mother Miranda Tangan Kanannya Menjadi Batu Dan Runtuh Rontok Dan Dia Terlihat Sangat Kesakitan Dan Dia Kayak Jongkok Berlutut Dan Menggendong Si Rose Sekuat Tenaga Tiba-tiba Si Chris Datang Untuk Menolong Si Ethan Dan Membopong Si Ethan Untuk Menelamakan Diri Dari Tempat Itu Tetapi Tiba-tiba Megamasset Aktif Dan Menjadi Sangat Besar Sekali Dan Ingin Membunuh Kedua Orang Itu Dan Rose Kemudian Si Ethan Menjauhkan Chris Menjauh Dan Menintipkan Rose Kepada Chris Dan Ethan Berhasil Mengambil Pemicu Bom Yang dibawa Oleh Chris Jadi Ethan Sudah Berniat Untuk Bunuh Diri Dan Dia Merasa Dia Sudah Tidak Bisa Selamat Karena Dia Sudah Bukan Manusia Lagi Kemudian Chris Dengan Sedih Dia Menyelamatkan Diri Berlari Bersama Rose Dari Tempat Itu Dan Ethan Memledoskan Atau Mengaktifkan Bom Itu Dan Boom Tempat Atau Desa Itu Memledos Chris Datang Kepada Mia Di Helikopter Di Pesawat Terbang Dan Menyerahkan Rose Kepada Mia Dan Mia Bertanya Ethan Dimana Dengan Sangat Emosi Dan Chris Chris Dengan Sedih Wajah Chris Sedih Tetapi Memang Itu Harus Dilakukan Oleh Si Ethan Karena Dia Sudah Tidak Bisa Selamat Lagi Niba Anak Buah Chris Datang Dan Menyuruh Chris Untuk Memeriksa Sebuah Barang Atau Sesuatu Dan Ternyata Sebelumnya Terjadi Bahwa Tim BSEA Yaitu Tim Direction 5 Timnya Si Chris Dan Chris Sudah Tidak Di BSEA Itu Mengirimkan Sebuah Pasukan Ternyata Mayat Dari Pasukan Itu Bukanlah Manusia Tetapi Bio Weapon Atau Kalau Menurut Gue Itu adalah Zombie Yang bisa Dikendalikan Jadi Bukan Bukan Manusia Lagi Nah Ini Menjadi Hal Yang Sangat Menarik Apakah BSEA Itu Melakukan Penintrian Dan Dia Mengirimkan Pasukan Yang Bukan Manusia Tetapi Bio Weapon Itu Mungkin Akan Menjadi Plot Di Resident Evil 9 Kemudian Setelah Cerita Itu Dan Rose Sudah Menjadi Gadis Yang Cantik Diceritakan Skip Cerita Rose Sudah Menjadi Gadis Yang Cantik Dan Dia Datang Ke Pemakaman Si Ethan Nah Menurut Gue Apakah Resident Evil 9 Si Rose Akan Menjadi Salah Satu Tokoh Protagonis Kita Tidak Tau Tapi Gue Sangat Menunggu Sekali Untuk Kelanjutan Resident Evil Ini Apakah Mengambil Cerita Baru Atau Melanjutkan Cerita Dari Resident Evil 8 Seperti Itu Cerita Dari Resident Evil 8 Dari Gue Yang gue Tangkep Selama Gue Permain Jika Ada Hal Yang Kurang Mungkin Kalian Bantu Menambahkan Yang Menjelaskan Di kolom Komentar Ini Kurang Ini Kurang Itu Karena Gue Sebenarnya Tidak Mencari Di Internet Tapi Berdasarkan Pengalaman Setelah Gue Permain Terima kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Semoga Kalian Bisa Terjelaskan Sedikit Mengenai Resident Evil 8 Yang Mana Dari Awal Cerita Sampai Akhir Menurut Menurut Sangat Bagus Sekali Menurut Saya Bisa 910 Nilainya Untuk Resident Evil 8 Ini Untuk Gambian Sangat Bagus Sangat Puas Sekali Dari Hari Ini Terima Kasih Yang Sudah Melihat Dan salam markas ku Yoyo Dan salam markas ku Yoyo